Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang kami hormati Kiai Haji Ahmad Baudi Nur Salim Pengasuh Pondok Pesantren Taufizul Quran Dan sekaligus Penasehat Utama Pusat Studi Tafaku Universitas Islam Indonesia Yang kami hormati Dr. Tuan Guru Bajan Muhammad Zainul Majdi LCMA Ketua Umum Pengurus Besar Nadatul Waton Dinia Islamiyah Dan juga sekaligus Gubernur Nusa Tenggara Barat Perode 2008-2013 Dan Perode 2013-2018 Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Dr. Anda Suarsono Muhammad MA Yang kami hormati Rektor dan para wakil rektor Universitas Islam Indonesia Yang kami hormati Ibu Bapak Jajaran Pimpinan Fakultas Dan Ibu Bapak Jajaran Pejabat Struktural Di Lingkungan Universitas Islam Indonesia Yang kami hormati Segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia Para tamu undangan Dan hadirin dan hadirat yang berbahagia Alhamdulillah Baru bilang alamin Sedinggi puji dan salam syukur Mari kita panjatkan Keharirat Ilahi Robi Karena tas perkenannya Maka terlaksana Segala kebajikan Ibu Bapak yang kami hormati Kami ucapkan selamat siang Selamat datang Dan selamat bergabung Bersama kami semuanya Dalam rangkaian acara Ngaji tafsir Al-Quran Bersama K.H.J. Ahmad Bahudin Nur Salim Dan Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi LCMA Pada hari Senin 20 Zulhaida 1443 Hijriah Atau bertepatan dengan 20 Juni 2022 Masihi Di auditorium K.H.J. Abdul Kahan Muzakir Universitas Islam Indonesia Baik hadirin kami hormati Segenap Ibu Bapak yang berbahagia Dengan mengharap Ridho Allah SWT Mengawali rangkaian acara Siang hari ini Marilah kita buka bersama-sama Dengan mengucap Lafaz Basmala Bismillahirrohmanirrohim Dan selanjutnya Akan disampaikan Pembacaan Ais Syuci Al-Quranul Karim Mengetengahkan Surah Al-Mukmin Ayat 56 Segera dipacakan oleh Kori Saudara Muhammad Syaki Fadullah Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Kami silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minash shaytanir rajeeb Bismillahirrohmanirrohim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 hadirin silahkan duduk kembali hadirin yang kami hormati sekenap ibu bapak yang berbahagia marilah kita simak dan ikuti bersama sambutan rektor Universitas Islam Indonesia selanjutnya kepada yang kami hormati Profesor Fathul Wahid ST, MSJ, PHD kami silahkan yang saya hormati Tuan Guru Bajang yang sudah berkenan hadir bersama kita pagi ini di kampus tercinta kita Universitas Islam Indonesia Bapak Ketua Umum Pengurus Jatian Bandar Wakaf Bapak Dr. Andas Warsono Muhammad yang bergabung bersama kita pagi ini dan sebetulnya insyaallah bergabung Gutsbah yang saat ini dalam perjalanan sudah mendekati kampus kita para kolega Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan Ibu Bapak semua hadirin yang mengikuti acara ngaji tafsir Al-Quran bersama Gutsbah dan Tuan Guru Bajang yang ini kita selenggarakan secara luring plus daring hari ini yang hadir bersama kita insyaallah sekitar seribu dan ini termasuk salah satu acara terbesar luring dalam dua setengah tahun terakhir Alhamdulillah kita berdoa bersama semoga pandemi segera sirna dan tadi saya cek yang mengikuti di kanal YouTube kita sudah menunggu sekitar 330-an mudah-mudahan bertambah lagi Bapak saya hormati kita berbagi hari ini karena Tuan Guru Bajang dan Gutsbah berkenan berbagi ilmu, berbagi perspektif berbagi nutrisi keagamaan kepada kita dan insyaallah hari ini kita tidak hanya menjadi muhibbin tapi juga menjadi mustamiin dan muta'alimin sehingga ke depan kita juga bisa menularkan kepada orang-orang lain yang kita cintai Ibu Bapak yang saya hormati tengah saja kami mengemas acara ini secara rileks seperti ini ada banyak pesan yang pertama adalah bagaimana kita beragama dengan mengembirakan ini penting bagaimana beragama tapi bergembira menceriakan jangan sampai agama yang bagian mubah shiron itu kita lupakan jadi agama atau menjalankan agama itu menakutkan, menyedihkan bagaimana kita melantangkan pesan-pesan beragama yang mengembirakan sehingga kita hari ini gembira menjalankan banyak hal baik termasuk menghadiri majlis ilmu ini harus dengan perasaan gembira karena kalau perasaan gembira itu hadir insyaallah kita akan mentaati perintah Allah menjalankan semua yang disyariatkan dengan kebiraan jangan sampai kita ingin mendapatkan kebiraan di tempat yang lain yang tidak diinginkan oleh agama kemudian yang kedua dengan cara seperti ini kita juga insyaallah bisa mendapatkan suasana untuk melantangkan pesan-pesan keagamaan yang benar Islam yang wasatiyah Islam yang proporsional Islam yang mengedepankan keadilan dan lain-lain kita berharap itu akan semakin mudah terekam dalam benak kita dan insyaallah akan tercermin dalam perbuatan kita jadi Islam tidaknya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain sehingga kalau kita beragama dan kebenar insyaallah teman-teman kita sesama muslim merasa nyaman bahagia tenteram bersama kita kawan-kawan kita yang non muslim pun juga merasa aman bersama kita bahkan alam tumbuhan binatang juga merasa aman karena terbebas dari tangan-tangal jahil kita kita tidak merusak alam dan lain-lain Bapak saya hormati tidak berpanjang lebar sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru Bajang dan Bapak semuanya yang sudah hadir mengikuti acara ini baik secara luring maupun daring mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan kita menjaga kita menjadi orang-orang yang baik yang soleh tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga soleh secara sosial terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Islam Indonesia atas penyampaian sambutan yang telah disampaikan dalam rangkaian acara siang hari ini baik hadirnya kami hormati segenap ibu bapak yang berbahagia marilah kita simak dan ikuti bersama sambutan Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia selanjutnya kepada yang kami hormati Dr. Randa Suwarsono Muhammad MA kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Maturnowun Tuhan Guru terima kasih atas kehadiran saudara-saudara bapak-bapak ibu semuanya sekarang ini siapa yang menjadi negara adik kuasa di dunia itu sedang dipersoalkan apakah masih Amerika Serikat atau telah bergeser ke Cina dan Cina menjadi negara adik kuasa baru pemegang hegemoni dunia atau mereka berbagi dunia Cina dan Amerika yang kemudian disebut dengan Cimerika dahulu yang menguasai dunia pasti bukan Amerika dan pasti bukan Cina ada Inggris ada Belanda ada Portugis ada Utaman ada Abasyah ada Umayyah cobalah sekarang kita bandingkan negara-negara yang pernah menjadi penguasa dunia itu kita bandingkan bagaimana Umayyah menguasai dunia bagaimana Abasyah menguasai dunia bagaimana Utaman menguasai dunia Cina, Amerika, Inggris, dan sebagainya pastilah ditemukan persamaan dan pastilah ditemukan perbedaan misalnya yang jelas sama adalah tidak ada satupun negara-negara yang pernah menguasai dunia itu negara miskin itu tidak ada pasti mereka adalah negara-negara yang kaya tidak ada satupun mereka-mereka itu yang hidup dalam kesusahan untuk membangun kesejahteraan masyarakat yang mereka pimpin nah menurut saya yang unik dari penguasa pada masa Islam menjadi hegemoni dunia memegang hegemoni dunia adalah bukan saja mereka ekonominya tumbuh tetapi masyarakatnya sejahtera secara merata berbeda dengan yang sekarang terjadi ada ketimpangan ya macam-macam oleh karena itu sering saya sebut bahwa Islam itu adalah kapitalisme sosial kapitalisme yang berkeadilan pertanyaannya adalah apakah sekarang itu bisa kita janjikan pada kita semua sebagai pemeluk agama Islam ketika Asia begitu dinamis Jepang maju Korea maju Taiwan maju Vietnam maju ketika China begitu agresif bahkan sekarang Rusia ingin membangun kembali kejayaannya dunia begitu cair begitu dinamis bentuknya belum jelas ternyata peradaban Islam terlihat membeku dingin tak kunjung bergerak bagi saya itu menyedihkan satu lagi tidak ada satupun calon penguasa masa depan yang melupakan teknologi perjuangan kita masih berat dan itu di tangan saudara-saudara untuk berjuang sepenuh hati sepenuh akal dan sepenuh kekuatan kita dengan harapan insyaallah diriduhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tibalah saatnya bagi kita semuanya untuk mendengarkan dan mengikuti bersama sesi bertajuk Ngaji Tafsir Al-Quran bersama G. Haji Ahmad Bahudin Nur Salim dan Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Sayyidul Majdi LCMA yang dalam hal ini akan dipandu oleh seorang moderator dan moderator kali ini merupakan seorang dosen dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan juga merupakan Kepala Pusat Studi Tafaku Universitas Islam Indonesia kepada yang kami hormati Ustadz Fajar Fandi Atmaje LCMSI kami silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mukarram Sohibul Fadillah Walqaromah Dr. Tuan Guru Bajang Zainul Majdi LCMA Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Waton Dinia Islamiyah Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2008 sampai 2018 Sekaligus beliau sebagai Ketua OIAA Organisasi Internasional Alumni Al-Lazar Cabang Indonesia yang menggantikan Prof. Dr. Khairul Sihab yang telah lampau Yang kedua Al-Mukarram Sohibul Fadillah Walqaromah G. Haji Ahmad Ba'uddin Nur Salim yang sekarang sedang dalam perjalanan Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Jayaan Bandar Wakaf Universitas Islam Indonesia Dr. Andes Warsona Muhammad MA Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Indonesia Prof. Fadkul Wahid ST MSJ BSD Bapak-Ibu pejabat struktural di lingkungan Universitas Islam Indonesia dan sekenap sibilitas akademika Universitas Islam Indonesia Para undangan tamu dan Bapak-Ibu Hadirin yang berbahagia Baik yang menyimak langsung di auditorium Abdul Kahar Muzakir ini Maupun yang menyimak melalui channel Youtube Universitas Islam Indonesia Pesan Bapak Rektor kemarin bahwasannya acara ini akan diselenggarakan live streaming Kata beliau dunia akhirat gitu kan Kalau dunia mungkin kami bisa mengupayakan dengan adanya channel Youtube UI Tapi kalau akhirat saya yakin bahwasannya malaikat pencatat amal akan mencatat amal kita semua pada hari ini Jadi live juga dari akhirat Karena malaikat-malaikat juga akan melihat amal-amal kita Untuk ngaji bersama Bersama Tuan Guru Bajang Zedul Masdi dan Gus Baha Baik Hadirin yang berbahagia Sembari menunggu Gus Baha hadir Gus Baha rawuh di gedung ini Bahwasannya acara ini sebenarnya sudah lama Yaitu Gus Baha dan TGP ini bertemu Pengen bertemu sudah sejak lama Daripada tidak ada fasilitator Maka kami Universitas Islam Indonesia Memfasilitasi untuk mempertemukan kedua tokoh tersebut Kata beberapa orang Kedua tokoh itu tersebut adalah duet maut Ahli tafsir Indonesia Yang satu TGP sendiri adalah didikan dari Al-Azhar Cairo S1, S2 sampai S3 Itu butuh waktu sekitar 15 tahun Untuk mendapatkan gelar dokter di Universitas Al-Azhar Cairo Sedangkan Gus Baha sendiri adalah Produk lokal Tapi kualitasnya tidak kalah dengan produk dari internasional Kira-kira seperti itu Dan duet maut antara lulusan luar negeri Dengan lulusan asli Indonesia Kedua-duanya sama bergelar TGP Yaitu Tuan Guru Bajang dan Tuan Guru Baha Seperti itu Sama-sama TGP Kemudian kami melaksanakan Setelah adanya Omikron itu Di bulan April atau di bulan Mei Kami sudah mengupayakan untuk bertemunya dua tokoh tersebut Namun ada kenaikan COVID-19 Ada Omikron baru Sehingga kami mau tidak mau harus ikut dengan regulasi pemerintah Harus ikut dengan apa yang di Aturkan oleh pemerintah Namun sekarang kondisi mulai membaik Meskipun kalau kita melihat berita Masih ada kenaikan-kenaikan yang lain Kita berharap semoga COVID-19 tidak lagi melanda ke Indonesia Amin Allahumma Amin Karena kita sudah capek Sudah capek Di rumah sudah capek Kemudian di luar rumah juga terbatas Sudah capek Paling tidak dengan adanya acara besar Ngaji tafsir Al-Quran di UI ini Mungkin sebagai tanda Bahwasannya kegiatan-kegiatan di kampus Kegiatan-kegiatan belajar mengajar di kampus Sudah akan normal kembali Amin Allahumma Amin Karena kalau belajar tanpa wajah Tanpa bertemu dengan seorang guru Mungkin akan mengalami kesulitan terkait dengan Transfer-transfer ilmu itu sendiri Baik Para hadirin yang mulia Kami mohon maaf Apabila nanti ada kekurangan Dalam menyambut Anda semua Karena kami membuka pendaftaran itu Mulai Satu hari Belum ada satu hari Cuman 10 jam Itu sudah 10 Seribu orang yang mendaftar Artinya sudah kami Tutup Ya mohon maaf nanti Ketika ada yang rawuh kesini Ada yang hadir kesini Tidak mendapatkan Hak-haknya mungkin Senaik ataupun apapun itu Ya karena Anda niat ngaji Ya mungkin dapat atau tidak dapat Ya sudah ikhlas Lelahi Ta'ala Kira-kira seperti itu ya Karena kami sebagai pengawan itu juga Punya keterbatasan Ya punya kuota Karena maksimal adalah seribu orang Itu tidak sampai Satu Dua puluh empat jam Hanya Lapan jam Itu sudah terpenuhi kuota tersebut Maka Dengan sangat Berat hati kami menutup Pendaftaran Ngaji Tafsir Al-Quran Di UI bersama TGP Dan Ahmad Baudin Nur Salim Sejatinya yang awal ini Adalah Gusbahak Namun untuk efisiensi waktu Ya Karena Gusbahak masih dalam perjalanan Karena hari ini beliau itu Mengisi di tiga tempat Yang pertama itu di Al-Ma'ata Dekat Kerapyak Kemudian di UI Kemudian Nabi Sidiur Nanti ada di Ngerukam Ada di Pondok An-Nur Ngerukam Jadi Satu hari Tiga tempat Nah kira-kira Untuk efisiensi waktu Maka Untuk Sesi awal Ini Pembicara awal Akan kami berikan Kesempatan Kepada Doktor Tuan Guru Bajang Muhammad Zeril Masdi LCMA Beliau kami harapkan Nanti memberikan Karena Mohon maaf Tuan Guru Karena kalau Gusbah itu Kadang tidak suka dengan tematik Jadi mohon maaf Nanti Guru Monggo terserah Berbicara seperti apapun Monggo Karena Gusbah tidak suka dengan tema Jadi kami Panitia pun tidak memberikan tema Kepada pemateri Tapi kami berharap Karena Sekarang ini Indonesia terkenal dengan Profesor Dr. Kurey Sihab Sebagai ahli tafsir Nanti selepas beliau mungkin Akan muncul Tokoh muda itu Muhammad Zeril Masdi Sebagai Khalifah beliau Sebagai pengganti beliau Karena ada tafsir al-misbah Berarti nanti Ada tafsir versi Tuan Guru Bajang Muhammad Zeril Masdi Kita doakan Bersama Supaya muncul tafsir-tafsir itu Untuk memperkaya Khazinah Islam Lusantara Memperkaya Tafsir Lusantara Baik Berikutnya adalah Sesi pemeran materi Kepada beliau Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zeril Masdi Kalau dari panitia Tuan Guru Ini diberikan waktu Sekitar 30 menit Tapi monggo Saya tidak ingin ngatur Ulama Monggo jaringan Untuk mengatur Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alladzi Ana'ama alayna Ni'matal iman Wal islam Segala puji Hanya milik Allah Yang mengkaruniakan kita Ni'mat iman Wal islam Wa jama'ana Fi hadhal makan Fi khairin Walut Dan mengumpulkan kita Mendudukkan kita bersama Menyimpuhkan kita Di majlis ini Dalam keadaan sehat Wassalatu wassalamu ala Sayyidina maulana Muhammad Salawat dan salam Hanya Terlimpah Terlimpah Sepenuh-penuhnya Kepada Nabi yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Wahu wal qail Dan beliulah yang mengatakan Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah Sebaik-baik kalian Adalah yang belajar Al-Quran Dan kemudian Mengajarkannya Allahumma salli wa sallim Mubarik alaihi wa ala alihi wa ashabih Wa mantab yahudah Ila yaumiddin amma ba'd Yang sama-sama Kita hormati Dan kita muliakan Guru kita Yang sekarang Tengah dalam perjalanan Yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Baha Uddin Ur Salim Kusbah Tadi katanya TGB Tuan Guru Baha Ya benar itu Pas Alhamdulillah Kita doakan Mudah-mudahan beliau Yang sedang dalam perjalanan Bisa Selamat Sehat sampai Dan insyaallah Berbagi ilmu Dengan kita semua Bapak Ketua Badan Wakaf Yang saya hormati Bapak Rektor Bapak-bapak Para pembantu Rektor Dan Para cerdik Cendikia Yang ada di belakang saya Yang tidak dapat Saya sebutkan Satu persatu Semua saya hormati Saya takzimi Para hadirin Dan hadirat sekalian Bapak-bapak Dan ibu Hadirin Jamaah Ngaji bareng Pada Pagi hari ini Mudah-mudahan Kita semua Dirahmati Allah Bapak-bapak Ibu Dulu Seorang guru saya Sheikh Abdul Ghafur Mustafa Almarhum Beliau Mengatakan Bahwa Risalah Agama itu Kalau Diringkas Dalam Satu kalimat Risalah Al-Islam Adalah Is'adul Insan Fiddarain Jadi Islam itu Datang Adalah Is'adul Insan Fiddarain Yaitu Untuk Membahagiakan Manusia Di dunia Maupun di akhirat Beliau Mengatakan Semua Maqasidu Syariah Termasuk Tentu Sumber Utama Kita berislam Yaitu Al-Quran Dan juga Hadith Atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Itu Dihadirkan Oleh Allah Dalam Ruang Kehidupan Ini Al-Quran Itu kan Kalamullah Yang Qodim Kalamullah Yang Qodim Itu Bahkan Yang Melekat Pada Zat Allah Tapi Kalamullah Yang Qodim Yang Melekat Pada Zat Itu Allah Bermurah Untuk Menghadirkannya Dalam Wujud Huruf-huruf Kata-kata Kalimat-kalimat Yang Kemudian Menjadi Sekumpulan Ayat Lalu Menjadi Surah Dan Menjadi Satu Mushaf Dalam 22 Tahun Lebih Diturunkan Kepada Rasul Itu Adalah Untuk Membahagiakan Manusia Ini Perlu Kita Ingat Perlu Kita Ingat Karena Memang Terkadang Bahkan Bukan Hanya Orang Yang Tidak Suka Pada Agama Yang Mengatakan Agama Itu Menyulitkan Atau Memberatkan Bahkan Pun Kadang Kita Sebagai Umat Islam Tanpa Sadar Kita Juga Menghadirkan Agama Dalam Bentuk Yang Menyulitkan Karena Itu Allah Subhanahu Wata'ala Bapak Bapak Ibu Di awal Surah Tauha Bismillahirrahmanirrahim Tauha Ma Anzalla Alikal Qur'ana Litasqa Kami Tidak Turunkan Al-Quran Ini Untuk Kemudian Membuatmu Itu Kesulitan Jadi Al-Quran Ini Bukan Hendak Memberatkan Hidup Kita Bapak Bapak Ibu Bahkan Sebaliknya Al-Quran Itu Dihadirkan Oleh Allah Is'adul Insan Supaya Kita Bahagia Supaya Kita Senang Maka Kalau Kita Sebagai Umat Islam Hari Ini Atau Kapan Pun Merasa Sumpak Dengan Keislaman Kita Merasa Berat Di Dalam Kita Sebagai Seorang Muslim Maka Itu Sama Sekali Bukan Salah Agama Itu Sama Sekali Bukan Salahnya Al-Quran Tetapi Itu Adalah Kekeliruan Kita Di Dalam Beragama Ulama Mengatakan Ada Beragama Yang Keliru Yang Namanya At-Tadayyun Al-Ma'kus Beragama Tetapi Terbalik-balik Yang Dipentingkan Oleh Agama Itu Ditinggalkan Yang Tidak Terlalu Penting Justru Dibahas Habis-habisan Bahkan Yang Memudaratkan Yang Sama Sekali Tidak Disinggung Oleh Al-Quran Itu Justru Yang Dijingatkan Topik Bahasan Sampai Bahkan Memenuhi Ruang Publik Sedangkan Pesan-pesan Yang Penting Dari Al-Quran Itu Justru Ditinggalkan Itu Namanya At-Tadayyun Al-Ma'kus Fardu Aynnya Ditinggalkan Fardu Kifayahnya Juga Tidak Ditunaikan Justru Hal-hal Yang Sifatnya Mustahabat Sunnah-sunnah Yang Tidak Wajib Itu Justru Yang Difokuskan Yang Wajib-wajibnya Yang Pokok-pokoknya Itu Ditinggalkan Itu Namanya Tadayyun Ma'kus Nah Karena Itu Bapak-bapak Ibu Penting Bagi Kita Untuk Memahami Apa Pesan-pesan Penting Dalam Al-Quran Nah Saya Pikir Itulah Yang Menjadi Esensi Dari Kita Ngaji Barang Supaya Kita Ngerti Termasuk Saya Yang Serang Di Panggung Bukan Berarti Saya Yang Paling Mengerti Enggak Cuman Kebetulan Ditaruh Disini Saya Yakin Yang Di Depan Saya Ini Bapak-bapak Ibu Pasti Punya Insight Dari Al-Quran Yang Saya Enggak Punya Karena Al-Quran Itu Seperti Berlian Setiap Kali Kita Pandang Ada Cahaya Baru Disitu Dan Perintah Tadabur Al-Quran Itu Bukan Hanya Kepada Ulama Bukan Hanya Kepada Orang Yang Belajar Agama Ketika Allah Mengatakan Afalaya Tadabbarun Al-Quran Am'ala Qulubin Akfal Itu Wawunya Itu Kesaya Kebapak Kesampean Penjenangan Semua Kepada Kita Semua Afalaya Tadabbarun Al-Quran Kepada Kita Semua Maka Ulama Mengatakan Al-Khitabu Amun Walaysa Maksusan Bifiatin Minalfiat Perintah Allah Untuk Tadabur Al-Quran Ngaji Itu Bukan Hanya Kepada Orang Orang Yang Ahlan Masalah Ya Sidi Ahlan Masalah Saya Putus Dululah Biar Sesuai Urutan Ngaji Barang Biar Beliau Yang Mengawali Ahlan Masalah Jadi Khus Al-Makaram Sheikh Haji Baha Uda Nur Salim Saya Baru Muqaddimah Menyampaikan Bahwa Perintah Tadabur Al-Quran Itu Khitobnya Umum Kepada Semua Jadi Kita Semua Diminta Memang Ngaji Barang Al-Quran Kemudian Saya Sampaikan Yang Kedua Bahwa Kan Beliau Ini Sheikh Selalu Mengajak Kita Untuk Berbahagia Dalam Beragama Saya Sampaikan Tadi Dalam Pengantar Bagus Bahwa Seorang Guru Saya Sheikh Abdul Qabur Mustafa Menyampaikan Kalau Bisa Diringkas Tujuan Islam Dihadirkan Dalam Kehidupan Adalah Is'adul Insan Fidarain Supaya Manusia Yang Beragama Ini Itu Bahagia Di Dunia Dan Di Akhirat Dan Saya Sampaikan Tadi Sedikit Bahwa Kalau Ada Hal 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 Yang Membuat Kita Sumpek Di Dalam Beragama Kalau Ketika Kita Mendekat Kepada Agama Itu Kok Rasanya Semakin Berat Mungkin Karena Keberagamaan Kita Itu Yang disebut Oleh para Ulama Jadi Beragama Cuma Kebalik Yang penting Ditinggalkan Yang Enggak Penting Yang Dibahas Habis Habisan Saya Pikir Dari Beliau Dari Guru Kita Nanti Kita Akan Simak Ngaji Bareng Karena Saya Terus Terserah Enggak Ngerti Ngaji Bareng Ini Awalnya Konsepnya Kayak Apa Makanya Di Mobil Saya Tanya Ini Maksudnya Masing-masing Ngomong Aja Atau Kayak Gimana Ya Yang Saya Tanya Mal Mas'ul Bi'a'lam Amin As'ail Dia Lebih Tengok Tengok Gitu Dia Bilang Pokoknya Ini Katanya Terserah Nanti Gusbah Mau Kayak Gimana Oh Ya Sudah Kalau Gitu Dia Matbu Saya Tabik Kalau Gitu Kita Ikutin Beliau Nanti Saya Menyesuaikan Kepada Beliau Jadi Saya Serahkan Moderator Langsung Saja Kepada Al-Mukaram Untuk Menyampaikan Apa-apa Yang Allah Bukakan Kepada Beliau Untuk Kemanfaatan Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Baik Karena Ada Perubahan Di Tengah-tengah Baik Kami Berikan Waktu Tadi Gus Sempat Kami Singgung Bahasanya Disini Ada Dua TGB Tuan Guru Bajang Dan Tuan Guru Bahak Nanti Kalau Tuan Guru Masih Sempat Menyinggung Tentang Orang-orang Yang Sumpak Saya Kira Disini Banyak Orang Sumpak Karena Gus Bahak Itu Kadang Agak Unik Kalau Ngaji Beliau Kadang Ada Hal-hal Yang Kita Lupa Lupakan Urusan Duniawi Lupa 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 Urusan Kejumbeluan Kita Lupa 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 Urusan Istri Kita Kadang Orang-orang Yang Punya Istri Itu Lari Dari rumah Mau ngaji Bareng Gus Bahak Dan Istri Yang Pernah Ngaji Gus Bah Kadang Akan Memberikan Izin Langsung Mau Kemana Mas Mau Ngaji Gus Langsung Izin Keluar Keluar Dari rumah Seperti Itu Jadi Karena Tadi Bawa Dengan Ngaji Gus B 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 Sumpak Meskipun Secara Temporer Nanti Keluar Dari Kahar Sumpak Lagi Seperti Itu Baik Pak Senemad Kami Persilahkan Kepada Gus Bahak Untuk Memulai Ngaji Tafsir Al-Quran Kalau Tadi Kalau Dengan Beliau Pokoknya Beliau Terserah Mau Seperti Apa Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Ini Ngaji Bareng Juga Enggak Gerti Polanya Juga Yang Terhormat Ini Bapak Rektor Mas Zidul Mas Jadi ketua badan wakaf, Mas Warsono Muhammad Sedantan Isahur Mati, ini katanya untuk bahagia. Jadi saking pentingnya untuk bahagia itu sampai Allah itu kadang ngentikan hal yang enggak penting, tapi menjadi penting karena untuk bahagia. Jadi kalau Allah tanya Nabi Musa ketika ketemu dipanggil itu, yang kamu bawa itu apa? Padahal ketika dipanggil itu kagetnya bukan main. Misalnya pegai UI dipanggil rektor itu kagetnya bukan main. Bawaannya rektor itu mesti nyalahkan. Mesti pikirannya orang itu ketua badan wakaf ya sama. Mesti mau negur atau apalah. Nah bawaan orang dipanggil atasan itu grogi, maka Allah ngentikan yang rilek. Sa kamu bawa apa? Kamu pegang tangan kanan kamu itu apa? Masa Allah tanya sekedar gitu kan karuan. Uang kita manusia saja tahu yang dibawa Musa itu apa? Tong? kok Allah malah tanya. Banyak analis, banyak mufasir, banyak ahli hakikat yang berpendapat. Allah itu menghilangkan groginya Nabi Musa. Sehingga tanya yang ringan, ringan. Jadi saya mohon ini pimpinan di sini juga kalau tanya anak buah yang ringan-ringan. Wessara apaan? Jadi kalau sosokan disiplin itu bukan sumnatuwa, saya jamin itu. Apalagi tanya saya, kenapa abis terlambat? Mulai saya pulang. Tuhan yang Tuhan saja sebaik itu kok rektor sama badan wakob kok sekeras itu. Jadi ini bukan gojlog supaya jadi orang yang dekat Allah. Jadi ditanya, Kamu bawa apa ke sini? Yang di tangan kanan kamu itu apa? Nabi Musa jawabnya ya lucu ya sederhana. Ini tongkat kusti. Tak pakai. Menggembala kambing, tak pakai ini itu. Bisa masih bilang dan lain-lain. Kayak laporan keuangan dulu. Kalau susah nerangkan itu dan lain. Terakhir ditutup. Dan masih ada lagi yang lain-lain. Di depan Allah. Kamu lapor audit di badan wakob. Diterima enggak laporan lain-lain itu? Ini teman saya lama. Saya di UI itu sudah lama. Cuma inginnya dikenal Allah. Tapi sekarang malah dikenal rektor. Aduh repot. Saya dulu dari ano-profesor Zain itu mulai tahun 2000. Dekat sekali dengan saya. Sering ke rumah saya, ke kontraan saya. Karena diskusi tafsir. Dan saya ikhlas sekali. Tidak ingin dikenal rektor badan wakob siapapun. Karena keluarga saya itu, bapak saya itu wali. Jadi kalau wali itu kepengennya dikenal Allah. Tahu-tahu diturunkan derajatnya. Disuruh kenal rektor. Kenal badan wakob. Jadi ini ada pemaklukan. Ya ada pemaklukan. Turun dulu, kurang naik. Jadi saya artinya gini. Saya di sini itu soe bulbat. Jadi tadi Mas Masdi itu keliru. Kalau nanti saya ngisi. Saya ini soe bulbat. Nanti yang ngisi ini. Maksudnya seperti itu. Karena tuan rumahnya saya, Pak Warsun. Ya ini tamu ya. Tapi ternyata pemaklukan itu penting. Di dalam ilmu tafsir. Di antaranya itu dikenal namanya. Tanah Zulatul Maulah. Allah itu menurunkan martabatnya. Allah sebagai Tuhan tentu tidak pernah menghudang kita. Tidak pernah merasa dikasih. Karena semuanya itu milih Allah. Tapi Allah untuk memotivasi orang amal. Itu menghentikannya Allah. Siapa yang mau menghudangi saya. Allah itu tentu tidak butuh hudang kita. Karena semua milik kita itu milik Allah. Tapi supaya orang termotivasi amal. Merasa superior. Merasa heroik. Saya mau menghudangi Allah. Saya mau menolong Allah. Padahal Allah huwan nasir. Allah ni'mal maulah ni'mal nasir. Tapi Allah mengistilahkan dirinya. Jika kalian menolong Allah. Tentu tidak Allah tidak butuh pertolongan kita. Tapi itu Tanah Zulatul. Allah yang Tuhan saja menurunkan derajatnya. Untuk komunikasi dengan manusia. Artinya kalau saya makomnya sudah fanak. Kenal Allah. Saya juga ikhlas turun derajat. Kenal rektor. Jadi itu insya Allah tidak masalah. Ben sampe ini pernah dengar. Ilmu hakikat memang gitu. Jadi saya ini memang sudah sering cerita ke Pak Fajar. Bapak Sateli Pak Asjunet. Saya ini sudah daftar. Imin jadi resi lah. Saya sudah. Nggak pernah keluar-keluar. Saya di rumah ngaji. Tapi ngaji kalau ngaji terus. Saya belum pernah enggak ngaji. Satu hari minimal ngaji empat kali. Ngaji fakir yang saya sering itu fakir. Karena ambah bahasa memang ahli usul fakir. Dulu pertama Profesor Zenning libatkan saya. Saya ini cerita ke Mas Matsti itu. Gara-gara beliau itu profesornya itu sastra. Adab. Di alas Zair itu adab. Ya, Zenning. Perempuan rektor. Nah, karena jurusannya ada. Beliau memang pakarnya kalau menghaluskan bahasa. Tapi masalahnya di Quran kan banyak fakir juga. Dan beliau cari ahli fakir. Singkat cerita. Entah gimana ceritanya. Allah yang mempertemukan ketemu saya. Nah, kenapa kita butuh fakir tidak sekedar kesusastraan atau ilmu adab. Karena ada tafsir atau fakir dalam Quran yang mau tidak mau harus di fakirkan. Misalnya begini. Wa'an tajma'u binal uhten. Kamu tidak boleh menekahi sekaligus mbak dan adiknya. Atau adiknya dan mbaknya. Jika Anda berpikir Quran itu hanya Quran. Maka berarti apa boleh menekahi misalnya Sri dengan buliknya. Sri dengan budenya. Padahal tidak boleh juga. Tapi faktanya Quran hanya menghentikan wa'an tajma'u binal uhten. Sebab itu zaman Rasulullah s.a.w. itu nambahi wala binal mar'ati wa'amatiha. Wala binal mar'ati wa'kholatiha. Juga tidak boleh menekahi Sri dan budenya. Atau Sri dan buliknya. Dan kebetulan Nabi itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa'jadatihah. Karena kayaknya itu tidak usah dilarang. Ya sudah lucu saja. Masa kamu menekahi perempuan umur 17. Terus minat bahannya umur 70. Oleh itu kalau sampai butuh dilarang ya. Anda perlu berobat ya. Tapi kalau bulik kan kadang masih menarik. Orang-orang kayak gini itu misalnya nikah umur 17. Buliknya cantik umur 30. Minat gak? Jadi artinya butuh dilarang untuk. Untuk gak minat tuh butuh dilarang. Tapi kalau mbah. Ini pakarnya. Ini tetangga seorang bojonegoro. Dulu penderiannya profesor sini juga. Artinya andekan gak ada usul feke. Ini mimbabi itlakil bakdi we'rodhatil kol. Meskipun usul feke itu yang mengindu ilmu. Balalo ilmu ini itu. Jadi Allah menyebut benal ukhten. Artinya diganti benal makhrome. Jadi ukhten itu ibarotun atau itlakul bakdi yaitu ukhten mewakili kata makhromen. Dua perempuan yang punya hubungan makhrom tidak boleh dinekah bersamaan untuk orang-orang yang poligami. Ini penting supaya semua tafsir juga gitu. Lafad-lafad yang ada makhlufnya. Itu kita jaga. Baik itu secara keilmuan maupun secara feke. Keilmuan misalnya begini. Orang yang dilaknatih Allah. Malla'anahuwah wa'ghutiba'alihi. Di antaranya diteruskan. Lalu misalnya secara penelitian enggak pernah ada makhluk manusia yang dulu jadi kerap. Tapi melihat ayat itu seakan-akan itu pernah ada periode atau kejadian di mana manusia itu dirubah jadi kerap. Wajah alamin humul kirodata. Mau enggak mau kita butuh perangkat ilmu lain yang namanya balako. Itu orang Jawa. Itu kalau dilangkai kakinya itu hanya bilang. Kayak kerah. Orang enggak sopan itu katanya kayak kerah. Tapi kalau dilangkai kepalanya langsung. Oh dasar ketak itu. Dasar kerah itu. Artinya dalam ilmu tasbeh. Kalau kemiripannya itu biasa. Itu masih disebut K. Seperti. Tapi kalau mirip banget perilakunya itu kafnya dibuang. Sehingga orang yang tuli banget terhadap kebenaran. Allah bilang sumum bukmun omyun. Orang kafir itu sumun. Tuli misalnya. Bukmun ada bisu. Padahal faktanya mereka bisa mendengar. Bisa ngomong. Bisa bicara. Tapi sangking enggak pernahnya mau mendengar kebenaran. Di redaksiknya sumun. Bukan kas sumi tapi sumun. Begitu juga dibak madah memuji. Kalau orang agak ganteng. Mungkin saya kalau muji mas-mas dia hanya kalkomar. Muji pak rektor paling ya kalkomar. Tapi kalau muji nabi langsung komarun. Anta samsun. Anta bedrun. Karena gantengnya kelewat. Sehingga kaftas beh. Sepertinya itu dibuang. Andekan tidak ada fakta manusia itu pernah dirubah jadi kerah di era itu. Andekan itu enggak ada. Kita sendiri juga enggak tahu. Kita masih bisa nganalisis dengan teori balagot. Di wajah alamin humul kirodata. Ekal kirodah. Mereka atau mislal kirodah. Mereka dijadikan Allah laksana kerah. Tidak berakhlat. Tidak beretika. Tidak bermoran. Ini pentingnya ilmu balagot. Sehingga kita enggak perlu mengharuskan orang berkeyakinan. Dulu itu pernah ada orang manusia dirubah jadi apa? Kerah. Nah misalnya ada yang berkeyakinan atau berpendapat memang itu pernah nyata. Itu ngertikannya Rasulullah. Kemudian itu dihilangkan. Hanya hidup tiga hari. Kemudian hilang. Sehingga enggak punya turunan. Jadi pilihan-pilihan dalam tafsir itu satu tentu riwayat. Dua itu analisis balagot. Nah analisis fakir itu enggak kalah penting. Karena konstruksi Quran itu ada fakir yang sudah mapan. Seorang lagi ada fakir yang sudah mapan. Ketika Nabi Lut itu menyesali kaumnya itu lesbi dan gay. Kelainan seksual. Itu Nabi Lut ngertikan. Kalau kamu ingin menyalurkan kebutuhan biologis Anda. Ini ada anak-anak putri kami. Itu lebih suci bagi kalian. Tentu fakir itu sudah mapan. Maknanya dinekahi dulu dengan proses nikah yang sah. Nah barukannya fakir yang mapan ini. Allah tidak cerita tafas sulul umur. Tidak cerita detail-detailnya. Sehingga salah sekali kalau kita sering bilang kita hanya kembali ke Quran. Itu enggak bisa. Karena Quran juga enggak berdiri sendiri dengan makna yang sebenarnya. Karena turun itu ada asbabin usul. Ini yang terakhir supaya ngasih pekerjaan kan jauh-jauh dari NTP. Ya kan bisa dimanfaatkan secara baik dan benar. Saya ini saya bulbat. Nah ini bukan hujan tapi memang betul harus begitu memang. Mau enggak mau. Sumpah misalnya. Orang itu kalau ditageh hutang atau ditegur itu masih ya besok saya bayar. Ditageh lagi kayak enggak percaya. Wawahi besok saya bayar. Jadi kata wawahi itu mesti menunjukkan emosi. Tersinggung. Sumpah. Sehingga suatu saat ada seorang khotib. Khotib ini ngentikan. Demi itu hanya langit dan bumi. Itu sih bedui. Ada orang-orang akrabi. Orang-orang. Langsung menyelesaikan Pak Khotib tadi. Pak Khotib. Siapa yang bikin murka Allah. Sehingga Allah terpaksa sumpah. Semenjak itu jadi ilmu. Kalau Allah memulai redaksi dengan sumpah. Dengan kosam. Pasti Allah tersinggung. Jika lafad-lafad yang dimulai. Wa nazi ati horko. Atau dimulai. Wa samsi wa tuha ha. Mesti terusannya itu. Allah agak marah. Karena dimana-mana orang sumpah. Itu menjelaskan sama yang agak tidak apa. Percaya. Itu dhaukul arobi. Itu adzaukus salim. Nah begitu seterusnya. Kemudian. Masalah wasfiah ismiah. Saya dulu sering debat sama profesor saya ini. Kan misalnya. Kiai-kiai di Jawa. Umumnya kalau maknanya min alakin segumpal darah. Lalu orang-orang yang neguni embriologi itu gak pernah ada segumpal darah. Kalau segumpal darah malah jadi kluron. Macam-macam. Katanya Quran itu mesti benar. Ini ada segumpal darah. Kata saya segumpal darah itu bahasa Indonesia. Quran itu bahasa Arab. Tidak akan ada itu di Quran. Tapi ada yang bilang segumpal darah ya. Tetap asal itu gak Quran. Yang Qurannya min alakin segumpal darah itu bahasa Indonesia. Quran gak ada yang bahasa Indonesia. Kata saya. Nah tapi itu bisa dianalisis pakai balahor. Atau pakai teori madatul kalimah. Min alakin itu dari kata aliko yak liko alakon. Sesuatu yang menempel. Jadi kalau di proses embriologi. Misalnya ada apa yang menempel dalam ilmu itu. Yaitu yang jadi rahim, jadi anak. Atau pakai ilmu balah kok. Min alakin tetap maknanya segumpal darah. Tapi maknanya itu tangkis atau takdir. Manusia itu sombong. Padahal materinya sama yang sekarang jadi. Sama dengan materi yang sekarang jadi segumpal darah. Yaitu kita yang seperti ini materinya ya sperma. Segumpal darah yang seperti itu juga materinya sperma. Kok kamu sombong? Memateri kamu sama dengan materi min alakin. Itu persis dengan adatul Arab. Kalau sedang mencibir orang yang sombong. Itu kalau orang Arab bilang. Antalladi khorosta min makrojil bawli marroten. Kata orang Arab. Kamu adalah manusia yang keluar dari jalannya kencing dua kali. Keluar dari penis lelaki yang lewat jalur kencing. Keluar dari ibunya juga lewat jalur kencing. Supaya orang gak sombong itu orang Arab bilang. Antalladi khorosta min makrojil bawli marroten. Nah min alakin itu dalam konteks itu. Karena begitu angkuhnya Abu Jahal. Begitu angkuhnya kafir-kafir kores. Sampai diingatkan Allah ulang. Kamu ini materinya min alakin. Sejenis itu. Bukannya jangan yatuh. Buktinya terus hanya ayat. Kala innal insana. Laitu. Manusia itu sungguh. Ini dia mpun dil. Jangan harus sepakat. Saya ini soe gulbet. Sama Pak Warsono. Sama Pak Rektor. Ini tamu yang diundang untuk ceramah tafsir. Kalau enggak berarti asoboha warasulat. Terima kasih Gus. Jadi nanti kita balikin lagi ke Gus Bahak. Tapi Gus jadi begini. Tadi beliau menyampaikan kan beliau ini. Min sula latil awliya. Jadi kakek beliau itu adalah para awliya. Jadi awliya itu muhimahnya itu adalah dikenal Allah. Kemudian beliau bilang bahwa tapi takdirnya sekarang masuk UI ini ingin dikenal Allah malah justru turun jadi dikenal Rektor. Tapi Gus itu menurut saya jadi kalau kita bertarekat. Kan sering ketika misalnya kita bicara tentang tarekat. Tarekat itu dimakan taruki. Taruki artinya jalan naik. Akhir zaman nih Gus Bahak dan Bapak-Bapak Ibu mungkin kita perlu juga bertarekat dalam makna tadani. Turun. Jadi tarekat bukan hanya jalan naik tapi juga jalan turun. Karena bagi orang di akhir zaman ini kalau hanya tahu jalan naik dan enggak tahu jalan turun itu repot. Apalagi Pak Rektor dengan kepala badan wakaf. Atau para pejabat. Tahu jalan naik saja tapi enggak tahu jalan turun. Jadi kalau belajar tarekat hanya ingin jalan naik tapi enggak pernah belajar jalan turun. Itu biasanya dekat-dekat turun itu galau. Jadi galau bingung gitu gimana cara turun. Dan memang dulu saya pernah naik gunung Rinjani juga ya Gus ya. Waktu masih mu'alimin dulu. Masih sanawiyah, aliyah. Itu saya rasakan betul gitu. Bahwa naik gunung itu menantang. Sangat menantang. Bahkan gunung Rinjani itu ada masa dimana di tengah-tengah itu ada namanya bukit penyesalan gitu. Kenapa bukit penyesalan? Ya udahnya selis itu gitu. Mau balik udah jauh. Mau terusin juga masih jauh sekali gitu. Itu bukit penyesalan. Baina-baina. Tapi ternyata turunnya itu jauh lebih berat. Jadi kalau kita naik itu kan mengandalkan kekuatan otot. Keluarkan energi untuk menggerakkan. Kalau turun itu kita menggunakan energi untuk menahan. Dan itu jauh lebih berat. Jadi menahan pada saat turun itu. Itu jauh lebih berat daripada ketika menanjak. Dan ya pada waktu itu ya saya kena musibahnya pada saat turun gitu ya. Jadi artinya memang bahwa dalam kehidupan ini kita belajar naik dan juga belajar turun. Jadi tarakat itu taroki watadani gitu ya. Dan kalau sudah turun ada masanya juga naik. Jadi Gus Bahak tadi kenal rektor nanti kenal kepada Allah lagi. Balik lagi kepada niasemullah insyaallah. Nah saya ingin sampaikan nih. Beliau tadi sedikit sekali ya. Dalam waktu yang sangat singkat. Tapi itu menyampaikan hal-hal yang sangat penting ya. Saya gak tau nih dipahami gak apa yang beliau sampaikan tadi nih? Dipahami gak? Mulai balagoh kemudian madah. Ngerti gak madah itu? Madah itu apa? Madah itu pujian-pujian ya. Bagaimana apa? Turuku ta'bir. Asalibu ta'bir. Bagaimana orang Arab itu mengungkapkan perasaan mereka. Mengungkapkan harapan mereka. Bagaimana mereka memilih diksi-diksi dalam komunikasi mereka. Itu mewarnai Al-Quran. Jadi beliau ini tadi ketawa-ketawa. Bapak-bapak juga ketawa-ketawa semua. Tapi yang disampaikan itu sudah bahan kuliah buat dirosat uliah. Buat pasca sarjana itu. Jadi Alhamdulillah. Nah silahkan nanti dilaborasi masing-masing. Tapi yang ingin saya sampaikan begini. Ada catatan saya terhadap apa yang beliau sampaikan. Pertama. Apa yang beliau sampaikan itu menegaskan ungkapan. Masuklah ke rumah melalui pintunya. Kalau kita ingin belajar Al-Quran itu ada jalannya. Ada pintunya. Tadi beliau sudah sampaikan. Ada tafsir Al-Quran, Al-Quran. Ada riwayat. Kumpulan riwayat. Bahkan Al-Quran juga menegaskan. Sebagian satu sama lain itu saling memperkuat. Saling membantu. Jadi kalau kita misalnya bertanya-tanya. Kata zikri itu maksudnya apa gitu. Karena kata zikri itu kan dalam Al-Quran luas ya. Apakah zikri itu adalah zikrullah? Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Sehingga ayat itu artinya siapa saja yang berparing dari mengingat Allah. Maka hidupnya akan menjadi sempit. Akan sumpah. Akan resah. Atau zikri disitu maknanya adalah Al-Quran. Sehingga artinya adalah barang siapa yang memalingkan dirinya dari pesan-pesan Al-Quran. Maka hidupnya akan disorientasi. Bagaimana kita mengambil pilihan diantara dua makna. Nah kita lihat. Lalu orang itu mengatakan di akhirat. Ya Allah bagaimana mungkin kok saya dibangkitkan dalam keadaan buta. Padahal di dunia saya melihat. Kemudian Allah mengatakan. Kala kazalika itu balasan yang setimpal. Atat ka ayatuna fanasitaha. Telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Lalu kau lupakan. Nah dari ayat ini. Maka ulama menafsirkan kata zikri. Oh yang dimaksudkan dengan zikri itu adalah ayatuna. Yaitu Al-Quran. Nah ini yang disebut dengan Al-Quran. Yufassiru ba'duhu ba'duhu. Dia saling menafsirkan. Baik itu penafsirannya datang segera setelahnya. Ataupun di ayat-ayat yang lain. Seperti yang Al-Mukarram K.H.B.H.U.D. sampaikan. Ada yang di bagian yang lain. Baik itu secara nas, secara sore, ataupun secara dilalah. Secara tunjukkan isyarat. Ketika misalnya Nabi Adam A.S. Allah Ta'ala sampaikan. Allah Ta'ala memberikan. Ada menerima dari Tuhannya kalimat. Dengan sebab kalimat yang dia ucapkan itu. Allah ampuni dosanya. Kekeliruannya. Apa kalimat itu? Oh ada di ayat yang lain. Rabbana wa dalamna anfussana wa illam taufillana wa tarhamna lanakunanna milal khasirin. Itu pintu memahami Al-Quran. Tadi Gus Baha bilang sampaikan. Ada pintunya. Baik itu pintunya adalah riwayat-riwayat dari Al-Quran. Dari hadis juga beliau sampaikan tadi. Al-Quran gak dibiarkan sendiri oleh Rasul. Tapi didatangkan hadis untuk menyempurnakan. Bahkan ketika dulu ada orang. Yang mengatakan. Ini bukan zaman sekarang. Zaman dulu sekali. Ba'das sohabah. Zaman tabi'it-tabi'in. Saya lupa mungkin Gus Baha yang ingat riwayatnya secara persis. Ada yang datang kalau tidak salah kepada Al-A'mash. Seorang imam besar namanya Al-A'mash. Lalu orang itu mengatakan. Ya imam. Kenapa kita capek-capek anda ajak kami untuk baca hadis. Kenapa anda ajak kami untuk mendiskusikan hadis panjang-panjang. Bukankah sudah ada Al-Quran di tengah-tengah kita. Ngapain lagi. Apa kata Amash. Ya Ahmak. Eh Pak. Atta jidu. Apakah kamu temukan dalam Al-Quran itu ada solat lima waktu secara terperinci. Gak ada. Nabilah yang menegakkan amanah untuk menjelaskan. Solat lima waktu itu kayak apa. Banyak rekatnya seperti apa. Waktunya gimana. Kaifiatnya seperti apa. Bahkan sebelum solatnya pun Nabi ajarkan. Isbagul wuduknya kayak apa. Bahkan tidak hanya yang wajib-wajib dalam wuduk. Madmadoh istinsyaknya pun. Kumur-kumurnya masukin air ke hidung. Semua diajarkan sama Nabi. Maka Amash mengatakan dari sisi ini Al-Quran lebih butuh kepada hadis daripada hadis kepada Al-Quran. Dari sisi bahwa hadis itu menguraikan, menjelaskan, dan menyempurnakan. Menambahkan, melengkapi bahkan yang tidak ada di Al-Quran. Nah itu pintu memahami Al-Quran. Karena itu tidak boleh dan tidak ada istilahnya namanya Ahlul Quran dalam makna bahwa hanya mau Quran saja. Tidak mau tahu apa kata hadis. Itu tidak ada istilahnya dalam Islam. Ilmu yang muktabar selalu Al-Quran bersama dengan hadis Rasulullah SAW. Lalu yang kedua pintunya apa? Ya asbabun nusul. Tadi juga disinggung selintas oleh guru kita. Bahwa ada sebab-sebab dari turunnya Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran. Yang kalau sebab ini tidak difahami, bisa saja. Dalam beberapa kasus, orang salah faham. Dan itu kejadian. Kejadiannya bahkan sekali lagi bukan hari ini, bukan kemarin. Tapi dulu pada masa orang-orangnya itu masih berhimpitan, berdempetan dengan Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat didatangkan. Kalau tidak salah pada masa Sidina Umar Ibn Al-Khattab. Lalu dia ditanya, kenapa kok kamu minum minuman keras? Dia mengatakan, loh kan saya ini orang beriman. Saya kan orang bertakwa. Kan di Al-Quran itu ada. Laisa alallathina amanu wa'amilu salihati junahum fima ta'imu iza mattaqawwa amanu. Tidak masalah kalau sudah beriman, bertakwa, makan, minum apapun. Begitu. Kalau ini secara harfiah kita baca ayat itu. Lalu karena dia baca ayat itu saja, dia beranggapan, oh berarti makan, minum sudah bebas. Karena sudah beriman bertakwa. Nah saat itulah kemudian diluruskan. Diluruskan. Diluruskan bahwa ayat ini sabab nuzulnya adalah ketika ada sebagian sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Dan bertanya, ya Rasulullah ada teman-teman kita yang sudah meninggal. Mereka syuhada pada saat perang-perang. Mereka mati syahid. Mereka meninggal sebelum turunnya ayat yang mengharamkan hamer. Bagaimana nasib mereka ya Rasulullah? Padahal mereka meninggal dalam keadaan masih minum hamer. Jadi meninggal ya masih minum karena memang belum turun pengharaman. Maka turunlah ayat ini menjelaskan. Oh kalau memang orang gak tahu, belum ada taklif kepada dia, gak dosa. Nah sebagian ulama kemudian menarik ayat ini juga ke masa sekarang. Kalau misalnya ada di tempat-tempat tertentu. Misalnya ada katakanlah dakwah Islam masuk ke suatu negara. Misalnya lalu para da'i itu menyampaikan tentang tawhid, menyampaikan tentang rukun iman. Baru disampaikan tentang rukun iman, rukun Islam. Kemudian orang itu dia bersyahadat, dia baru sholat lalu dia meninggal. Dalam keadaan dia masih minum hamer. Pada saat belum dijelaskan oleh da'i itu bahwa Islam mengharamkan hamer. Bagaimana hukumnya dia gitu? Dia masuk ke orang baik apa bagaimana? Oh enggak. Berarti dia tidak terkena kepada kewajiban untuk menjauhkan diri dari hamer. Karena memang belum dijelaskan. Nah karena itu kita bapak-bapak, saudara-saudara, kita berlapang-lapang. Seperti yang guru kita sering sampai, kita berlapang-lapang. Jangankan pada masa sekarang, pada masa dulu saja. Ketika masa Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Ini tentang dakwah. Kata Imam Ghazali, menurut saya. Ahlurum. Orang-orang yang ada di daerah-daerah yang berjauhan. Jauh dari pusat Islam. Dan karena itu dia tidak dapat pesan Islam. Dia enggak ngerti Islam itu apa. Atau Islam itu sampai tapi fi wajhin musyawash. Bentuknya udah enggak benar. Apa disinformasi tentang Islam. Maka kata Imam Ghazali, orang itu menurut saya, hukum mereka adalah sama seperti hukum Ahlul Fatrah. Jadi enggak bisa kita mengatakan, misalnya orang mohon maaf, orang di belahan dunia Skandinavia, misalnya di negara-negara yang jauh gitu. Kemudian kita hukumkan, wah mereka itu adalah orang kafir. Mereka itu mukholat finar. Belum tentu. Kecuali setelah kita pastikan bahwa cahaya Islam sudah sampai dalam bentuk yang sebenarnya. Dan mereka menolak dengan kesadaran. Itu namanya kufur. Al-Juhud. Menolak dengan kesadaran. Kalau sesuatu itu enggak sampai, dia mau nolak apa. Atau kalau sesuatu itu sampai tidak dalam bentuk yang benar, dia enggak salah kalau nolak. Misalnya, hari-hari dia dapat berita Islam agama teroris. Misalnya nih, dari medianya. Itu aja yang dia konsumsi. Kita enggak punya da'i kesana. Karena enggak ada kita yang menguasai bahasa Skandinavia misalnya. Enggak ada yang ngerti bahasa Finland, maka kita enggak pergi kesana. Kita disini saja, di Indonesia. Lalu kita hukumkan orang disana, di mana-mana. Hanya karena dia tidak, la ilahilallah muhammad rasulullah pratikafirun mukholadun finnar. Enggak, belum tentu. Kata Imam Gozali, bisa jadi itu ahlul fatrah. Nah, dengan itu maka kita lebih tenang di dalam berda'wah. Tidak mendahulukan, apa namanya, memfonis seseorang, sekelompok orang. Tapi, tausiru da'wah yang kita utamakan. Menyampaikan itu yang diutamakan. Nah, tadi beliau menyampaikan itu tentang sabab nuzul. Dan yang ketiga, yaitu ma'rifatul lukatil arabiyah. Itu pintu. Jadi pintunya itu yang pertama adalah riwayat-riwayat. Baik dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran maupun hadith. Kemudian juga ijimah sahabat. Yang kedua adalah sabab nuzul kita faham. Dan yang ketiga itu, mengerti masalikul arab. Bagaimana cara orang Arab bicara. Karena itu juga sangat mewarnai bagaimana Allah Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran. Dan Alhamdulillah, bapak-bapak, saudara-saudara. Kalau kita ada ketekunan, ya ini teman-teman semua ya. Kalau ada ketekunan, ya seperti sekarang kita bisa menikmati ya. Kalau dulu misalnya apa yang disampaikan oleh Gusbahak itu hanya bisa dinikmati oleh para santri. Di pesantren-pesantren. Itu pun dalam halakoh-halakoh yang terbatas. Tapi Alhamdulillah, berkat UII ngaji bareng. Kita bisa menikmati hari ini. Mutiara-mutiara dan keindahan Al-Quran. Alhamdulillah. Saya balikin lagi kepada Gusbahak sebagai Sohibul Bait. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kontruksi ayat ya. Misalnya begini. Anda jangan langsung menyalahkan Nabi Adam. Saya ini sering kampanye untuk membela Nabi Adam. Karena banyak Kiai yang cerita Nabi Adam itu salah melulu. Nanti kan kita di surga kan enggak perlu ngajukan kredit. Enggak perlu punya istri cantik yang minta ke mal. Karena kelebihannya Bidadari itu cantik, enggak minta belanja. Sudah gitu dimadu juga enggak protes. Tapi kalau di dunia itu sudah minta belanja, dimadu. Protes. Tapi kenapa Nabi Adam akhirnya keluar dari surga dan kita menyalahkan. Hanya demi kepentingan supaya tadi punya istri cantik, enggak minta uang belanja dan boleh dipoligami mau. Dikonstruksi ayat itu tidak ditampakkan. Tapi semua ahli tafsir tahu. Misalnya fadal lahuma bi hurur. Setan menipu Adam dan Hawa dengan curang. Hurur itu nipu. Jadi kalau ngaji nipu itu mulai dulu itu ya gurunya setan itu. Jadi Nabi Adam itu di surga dengan penuh limpahan anugerah. Buah apa saja ada, makanan apa saja ada, enggak membayar. Tempat mewah lek juga enggak bayar. Kalau Anda di hotel lek sedikit saja membayarnya minta ampun. Akhirnya setan itu pura-pura nangis. Nangis terus seduh-seduh. Akhirnya Nabi Adam menghampiri. Kenapa kamu nangis? Saya ini ibah sama kamu, kasihan. Nikmat sebegini nikmat. Pada akhirnya Anda ini mati. Karena Anda manusia, pasti mati. Kasian sudah senikmat ini kemudian Anda mati. Pura-pura nangis. Sudah lama ya nangis, acting itu. Akhirnya Nabi Adam tanya. Lalu solusinya gimana? Terus setan tinggal numpangi. Hal aduluka ala syajaratil khuldi wa mulkil laya belah. Kamu mau tak kasih vitamin, makan pohon khuldi. Nanti kalau kamu makan itu terus abadi. Jadi terus setan, Nabi Adam mulai ragu ya. Tapi Allah melarang. Melarang saya makan pohon khuldi itu, syajaratil khuldi itu. Kamu tidak usah cari tafsirnya. Itu anggur, ketela. Apa juren, itu namanya orang-orang penggawaian. Itu gak penting. Ketika Allah gak menjelaskan detail itu, berarti detailnya itu gak penting. Kamu sok penting nyari itu apa. Kalau Allah saja gak menjelaskan, kok kamu yang manusia mau menjelaskan. Akhirnya Nabi Adam tanya, apa betul Allah itu melarang saya makan itu. Terus Allah cerita, Wako samabuma inni lakuma laminan nasifin. Terus setan itu cerita. Demi Allah saya tahu info terbaru, bahwa sekarang gak apa-apa. Jadi hukum terbaru itu. Singkat cerita, Nabi Adam makan. Ketika makan, berarti setan salah karena menipu Nabi Adam, Adam salah karena makan pohon khuldi tadi. Apa yang terjadi? Allah manggil Nabi Adam. Adam, kenapa kamu makan itu? Bukankah pohon-pohon yang lain, buah-buah yang lain itu cukup. Kenapa kamu makan yang salah orang itu? Terus jawabnya, Nabi Adam ini yang unik. Yang kita harus bilang, Nabi Adam ilayu milki amah. Demi kehormatanmu, ya Allah ketika engkau disebut oleh setan. Saya gak pernah mengira ada orang berani mencatat nama engkau, kemudian dia bohong. Ini contohnya Pak Fajar ini. Sama temannya yang paling sering bohong itu dia gak percaya. Tapi meskipun sering bohong kalau dipanggil Pak Rektor. Ngecek ulang apa enggak? Kalau kalimatnya dipanggil Pak Rektor. Pasti gak ngecek ulang. Meskipun teman yang sering bohong, pasti langsung nyari Pak Rektor. Saya misalnya sebagai murid Mbah Maimun. Punya teman yang sering bohong sekalipun. Terus bilang, Gus dipanggil Mbah Maimun. Pastilah langsung kesana. Karena disebut nama itu, orang sudah gak berpikir jelimet. Ketika engkau disebut, ya Allah. Saya gak pernah mengira ada orang mencatat nama engkau. Kemudian dia bohong. Sehingga Allah itu haru sama Nabi Adam. Makanya Nabi Adam itu diusir. Ini neruskan ayat yang dibaca Mas Masit tadi. Diusir tapi disangoni. Adam secara prosedur hukum kamu harus disusir. Karena kamu melanggar. Tapi tak sangoni. Lucu kan? Tak sangoni. Kamu baca ini ya. Jadi jadi unik. Makanya ayatnya fatala ko adamu merobbi. Bukan kreasinya Nabi Adam. Kalimat itu bukan kreasi Nabi Adam. Tapi hadiah sama Allah. Ini kamu secara pelaturan tak usir. Tapi tak sangoni ini dibaca nanti. Tapi Nabi Iblis juga disangoni. Karena memang dia penipu betul. Sudah gitu aktif pura-pura nangis. Pura-pura ini itu. Jadi benar-benar penipu ulung. Makanya sekarang pun kalau penipu itu memang harus sopan. Harus nangis. Itu cara untuk itu. Karena sanatnya penipuan memang begitu. Sanat awalnya memang begitu. Pura-pura nangis. Terus pura-pura itu. Jadi itu memang cara paling efektif untuk apa? Nipu. Ada sanatnya. Nah. Lalu kenapa ada hadis. Maka khalal ilahilwa. Ada khalal jannah. Ini terakhir terus nanti mas-mas di ngentikan terus doai sekalian. Perintah sebuah bet. Bukan permintaan. Perintah. Perintah itu bukan berarti tidak sopan. Memang bahasa Indonesia itu gitu. Permohonan itu mesti dihabeikan. Kalau perintah itu agak tegas. Bukan masalah. Jadi begini. Saya ulang lagi kontruksi ya. Kontruksi ayat. Kenapa? Itu unik. Kalau kita baca hadis. Ada orang itu pendosa. Salahnya sudah minta ampun. Sama Allah dipanggil. Ini hadis musnad. Riwayat mustad Ahmad. Dan banyak riwayat yang lain. Dipanggil. Fulan kamu kesini. Kamu lihat itu apa? Bok Gusti. Berapa? 99. Perbok itu maddul basur. Sepanjang mata melihat itu isinya dokumen kesalahan dia. Jadi enggak kayak yang di pengadilan itu hanya beberapa tumpuk. Itu sepanjang dia lihat itu kesalahannya dia. Sepanjang dia melihat. Sudah gitu jumlahnya 99. Ya dia putus asa. Dia akan masuk surga. Kemudian sama Allah. Sudah kamu tenang saja. Diambilkan bok kecil. Kecil sekali paling sak bok. Jam tangan ya. Dah. Kamu tidak akan terdolih. Kenapa Gusti? Ini kamu punya kebaikan ini. Kecil sekali. Ya apa efeknya Gusti? Bukan enggak efek kesalahan seperti itu. Kemudian bandingannya hanya kebaikan sekecil itu. Sudah kamu tenang saja. Setelah ditimbang bok 99 yang jumlahnya maddul basur kira-kira tiga kilo. Sama satu wadah jam kecil. Ternyata setelah ditimbang itu menangin satu jam kecil. Karena isinya la ilaha illallah. Malaikat itu enggak berani. Kamu berani. Ada nama aku kemudian kamu abaikan. Saya dipanggil seribu mahasiswa UII. Sama satu Pak Rektor. Pak Fajar. Kemana arahnya? Ke satu Rektor apa ke seribu mahasiswa yang panggil? Pak Rektor. Kan ini urusan nasib. Enggak ini cerita. Malaikat yang nimbang Pak Warson itu diprovokasi sama malaikat yang nimbang. Kamu berani enggak mempertimbangkan kata Allah di situ? Wah ya enggak berani. Dibandingkan asma Allah itu enggak ada yang bisa ngungguli. Di sini terus para Torekot, para apa, konwiridan. Allah, Allah, Allah. Tapi karena kita ini sekarang sudah enggak ngaji. Malah tanya. Gunanya apa sih? Lu nyebut pengirahannya orang-orang gunanya. Ini sedang nyebut Tuhannya. Kamu tanya gunanya apa? Kamu tak kasih uang aja enggak pernah tanya gunanya uang ini apa? Pas di Jakwiridan tanya gunanya apa sih? Oh, dasar orang aneh. Jadi logis. Nabi Adam juga sama. Ketika disebut asma Allah itu enggak mikir yang lain. Apa setan itu penipu? Apa enggak sudah gerogi yang manggil Allah langsung. Nah makanya saya mohon. Kenapa kita memahami? Karena dengan itu malekat enggak berani macam-macam. Jadi nanti kalau Anda ketemu malekat tukang hisap. Ayo silahkan abekan nama Allah. Kalau kamu berani berarti enggak malekatnya Allah. Masa namanya Allah enggak dipertim? Membangkan. Ya tadi misalnya dosen-dosen UI ada undangan seminar. Menjanjikan. Enggak seminar menjanjikan tapi yang manggil rektor. Milih mana? Kira-kira saja. Milih rektor kan? Karena ini nasib berkelanjutan kan kalau seminar kan. Apalagi ini asmane Allah. Makanya Nabi ngerti kan. Kemudian bok kesalahan tadi. Jumplang kalah. Kemudian yang menang hanya asmane Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya terus disebut. Sudah Nabi ketika tanya. Amal apa paling baik ya Rasulullah gini. Dan kamu mati dan kamu hidup. Kamu harus selalu ingat Allah ta'ala. Lihat ini saya sekarang itu. Sudah biasa ingat Allah. Terus disuruh ingat rektor. Ya muka-muka itu tugas dari Allah juga. Tapi enggak tahu. Apa benar apa enggak. Tapi yang jelas saya enggak jenis orang yang. Terus nganggap. Apa itu penting. Tapi penting lah. Enggak usah mati. Tapi yang jelas. Supaya saya mengerti madab saya. Karena ini ngaji. Dan saya punya niat baik. Maka saya ungkapkan cara berpikir saya. Sama enggak usah kaget. Mungkin namanya kan mengabekan kesalahan. Cara berpikir enggak gitu. Kita punya riwayat. Riwayat-riwayat sohikah. Bahwa ketika malekat mengabekan semua kesalahan ini. Karena enggak berani. Memperbandingkan asmane Allah dengan yang lain. Makanya disebut di akhir hadis. Falayah 10 ma'asmillahi ta'ala. Ketika sudah nyebut Allah. Harus dianggap selesai. Enggak boleh. Habis nyebut Allah. Mau mati. Kredit. Enggak boleh. BPKB di bank ini. Enggak boleh. Nanti akhir hayatnya bilang BPKB. Bukan Allah. Enggak harus kata Allah itu mengunji. Disebut akhiru kalami. Kalau sampai yang tanya. Kenapa? Itu menjadi penting. Karena tadi malekat enggak akan memperbandingkan Allah dengan yang lainnya. Makanya ngetikani ulama-ulama sufi. Kalau kamu habis salah istighfar. Nanti di sohifah kamu akan ditulis. Habis salah, habis salah, salah. Terus di belakang ditulis. Tapi setelah itu dia bilang astagfirullahaladzim. Nanti malekat tinggal aja. Kamu teror. Kamu mempertimbangkan Allah. Apa yang itu? Ini tak ajar ini. Kalau tepak ya kamu didengar. Kalau enggak malah digebuki. Enggak tahu saya. Tapi itu ijazah resmi ini. Hari ini. Hadisnya akurat. Ijazah, ijazah. Ijazah, ijazah. Gue ngomong-ngomong. Kalau enggak kesuaihan kepintaran, nyanyi kulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena saya diminta untuk mengakhiri. Saya ingin menyampaikan dua hal saja. Pertama, saya garis bawahi yang beliau sampaikan baru. Bahwa kalau Allah tidak berepot-repot. Dan tidak mendetil-detilkan sesuatu. Berarti itu tidak terlalu perlulah. Jadi jangan kita sok merepot-repotkan diri. Mendetil-detilkan sesuatu yang Allah Ta'ala justru tidak detailkan. Artinya apa? Memang letakkan sesuatu pada tempatnya. Dan itu menurut saya juga yang sering beliau sampaikan. Bahwa dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya itulah menjadi asas kebahagiaan. Jadi kalau kita tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita akan lapang-lapang saja. Menyikapi nikmat, musibah, dan segala macam. Nah, apa namanya. Kalau kita lihat nih. Pertanyaannya apa sih yang dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau kita lihat, ya tentu Allah Ta'ala yang maha tahu apa-apa yang paling penting, yang paling utama. Pokok-pokok akidah. Kemudian pokok-pokok ritual ibadah. Tapi, kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Salah satu yang sangat dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah ranah mu'amalah. Jadi ranah mu'amalah itu luar biasa dipentingkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau kita lihat misalnya dari sisi panjang pendeknya ayat saja. 282 Al-Baqarah itu ayat paling panjang dalam Al-Quran adalah tentang transaksi hutang piutang. Itu mu'amalah. Dan salah kalau kita misalnya menanggapi atau mempersepsi bahwa urusan hutang piutang itu urusan dunia belaka. Ya buktinya Gus Bahak tadi menyampaikan beberapa hal tentang hutang piutang dalam mengaji barang ini. Berarti itu sesuatu yang penting. Nah, dalam ayat itu juga disampaikan. Di akhir ayat tentang hutang piutang itu apa? Wattakullah wa yu'allimukumullah. Jadi, bahwa mu'amalahmu, transaksi keuanganmu, hutang piutangmu, hal ihwal tentang keuangan itu menyangkut taqwa juga. Itu menyangkut taqwa juga. Itu bagian dari ekspresi bertakwa kita. Hutang yang benar. Menulis dengan baik. Membayarnya juga dengan baik. Berhutangnya pun kalau memang betul-betul butuh dan seterus-seterusnya. Dan banyak lagi di dalam Al-Quran ayat tentang mu'amalah. Nah, saya sering sampaikan ya. Bapak-bapak saudara, kalau kita misalnya menggunakan pembagian yang walaupun kita bisa perdebatkan lah ya tentang validitasnya 100%. Tapi ada pembagian yang sederhana oleh para ulama. Pertama, dalam Islam itu ada disebut dengan ruang akidah. Yang kedua, ruang ritual ibadah. Dan yang ketiga adalah ruang mu'amalah. Semuanya itu tentu dalam makna semuanya hidup adalah ibadah. Tapi kalau dibagi, ruang akidah itu terkait dengan rukun-rukun iman kita, keyakinan-keyakinan pokok. Itu sifatnya tauqifi. Tidak boleh dikreasikan. Jadi apa yang Allah Ta'ala sampaikan, yang berikan. Seperti tadi disangoni Nabi Adam. Fatalaqo'adam berkalimatin fataba'aleh. Ya, Rabbana Zolamna. Ya, itu sudah sangon dari Allah. Ya, iman itu ya kayak begitu. Kita disangoni, diberikan, ditegaskan, dibatasi. Lalu ritual ibadah juga sama. Sifatnya tauqifi. Nah, pada saat mu'amalah, itu sifatnya beda. Sifatnya itu ijtihadi ibeda'i. Jadi sifatnya itu, kita dikasih prinsip oleh Allah, ruang mu'amalah kehidupan ini. Namanya sosial, politik, budaya, ekonomi. Kita diberikan prinsip. Tetapi perinciannya itu diserahkan kepada kita. Bagaimana kita memprosesnya supaya bisa menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan itu semua. Tanpa menghilangkan prinsip-prinsip itu. Nah, jadi kalau kita dalam konteks misalnya yang beliau sampaikan tadi. Ya, semua hal-hal yang ada ini selain daripada akidah dan ritual ibadah itu kan mu'amalah. Maka prinsipnya adalah kita saling melengkapi. Dan saling mengisi dalam kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir. Ulama juga mengatakan begini. Ketika kita belajar Al-Quran. Maka kita juga belajar tentang lawazimul makna. Atau lawazimul faham. Ada satu kefahaman dari ayat. Nah, konsekuensi dari kefahaman itu apa? Nah, itu beliau tadi juga sudah sampaikan berulang kali. Kalau kita misalnya, ini satu ilustrasi saja. Wahai orang beriman, kalau ingin masuk ke dalam sholat, hendak sholat, maka ambil air wudhu. Basuhlah, muka, dan seterusnya sampai akhir ayat. Secara fikih, tadi beliau sering mengajarkan kita. Secara fikih, ini tentang kewajiban kita berwudhu. Dengan prosesinya. Tapi adalah wazim dari ayat ini. Apalah wazim dari ayat ini? Kalau kita bicara wudhu, kita bicara sumber daya air. Kita bicara tentang wudhu, kita bicara tentang ekosistem kehidupan. Tidak ada wudhu tanpa air. Kalau wudhu tanpa air, tayammum namanya. Tidak ada wudhu tanpa air. Maka, apa arti lawazim dari ayat ini? Jaga sumber daya air itu. Kalau dalam konteks misalnya pasal 33, undang-undang dasar 1945. Apa katanya sumber daya alam dan semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Itu juga bagian dari lawazim makna ayat ini. Dalam arti apa? Negara, kita semua secara kolektif. Ayo kita jaga sumber daya air. Tidak boleh dimiliki hanya oleh sekelompok kecil saja. Sehingga orang kesulitan untuk memanfaatkannya. Dan pada ujungnya jangan-jangan nanti bisa orang kesulitan untuk menegakkan sholat karena tidak bisa wudhu. Karena sumber daya air itu dikooptasi oleh kelompok tentu. Misalnya. Itulah wazimul ayat. Ketika Allah Ta'ala misalnya. Ya ayuhal ladzina amanu idha nudya lissolati mi yawmil jum'ati fasa'u ila dhikrillah wa dharul baik. Wahai orang-orang beriman. Kalau sudah waktunya jum'atan, maka segera datang ke masjid. Tinggalkan perdagangan. Apa lawazim dari ayat ini? Kata para ulama, lawazim dari ayat ini adalah bahwa Allah tidak akan bicara tentang perdagangan. Allah tidak berbicara tentang sesuatu yang penting. Yang bisa mengalihkan seseorang dari ibadah. Kan disini diletakkan orang kalau terlalu cinta berdagang. Maka dia gak mau ninggalin bisnisnya untuk sholat gitu. Karena time is money. Bagi dia lima menit ketika sholat itu kalau udah transaksi entah berapa duit misalnya gitu. Nah adalah wazim dari ayat ini kata para ulama bahwa ya perdagangan harus diisi oleh orang-orang. Yang tidak hanya memikirkan profit sementara di dunia, tapi dia juga memikirkan fungsi spiritual dari harta itu. Siapa itu? Ya orang beriman. Dengan kata lain ya orang Islam disuruh untuk aktif dalam berdagang. Karena ketika perdagangan itu diisi oleh orang-orang yang tidak punya pandangan lebih dari dunia. Kalau kata orang sasak enggak-enggaknya cuma dia pandang dunia saja. Ya dia tidak akan mungkin bisa menunaikan pesan ayat ini. Jadi ayat ini bisa ditunaikan pesannya adalah oleh orang-orang yang ketika dia hidup di dunia beraktifitas di ekonomi. Dia membangun kapital, membangun bisnis, tapi pada saat yang sama dia juga meletakkan itu semua. Menjadi bagian dari ibadahnya kepada Allah. Jadi ayatnya tentang ibadah sholat Jumat, tapi pesannya di sana adalah isi ruang bisnis itu. Ikhtiarkan supaya ruang-ruang ekonomi itu terisi oleh orang-orang yang ngerti bahwa dunia ini adalah jalan untuk mencari kebahagiaan yang dihakiki. Itu di sisi Allah Ta'ala. Jadi itu dua hal yang mungkin saya ambil dari beliau tadi. Kita pentingkan apa yang memang penting. Dan yang kedua kita pahami ayat itu tidak hanya dari sisi teksnya, tapi dari konsekuensi-konsekuensinya di dalam kehidupan kita. Terakhir bicara tentang sanat. Saya ada satu hal, kalau saya pertama kali saya ketemu sama Gus Bahak. Melihat beliau. Ada enggak bapak-bapak, saudara-saudara melihat dari beliau yang beda? Ciri khasnya. Ciri khasnya beliau itu gini. Tapi hari ini ikhroman li rektor, jadi rambut enggak kelihatan. Nah, karena beliau ini adalah keturunan dari awliya, dari lasemnya dan salah seorang dari masyaih di lasem. Itu adalah sahabat dari kakek kami dulu, Mbah Maksum Lasem. Beliau bersahabat dengan Nini Ida Maulana Syekh, Tuan Guru Kihaji Muhammad Zinuddin Abdul Majid. Itu biasanya perilaku lasem itu ada sanatnya. Jadi saya lagi mikir-mikir ini naruk topi begini itu ada sanatnya enggak boleh. Kita mau tahu dari beliau ya. Alakulihal, bapak-bapak saudara, terima kasih Gus atas ilmu-ilmunya dan silaturahim kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa terus bersilaturahim dalam kebaikan. Dan kita doakan beliau selalu disehatkan, diafiatkan oleh Allah SWT. Cara gampang buat kita mendoakan diri kita itu doain orang lain ya. Itu resep yang paling gampang. Jadi kalau kita doain diri kita ini kan belum tentu terkabul. Tapi kalau kita doakan orang, malah ekat yang mengaminkan doa kita dan mengatakan untukmu seperti yang kau doakan. Jadi kalau resep supaya dapat sesuatu, doakan orang lain dengan sesuatu itu. Kita doakan mudah-mudahan Gus bahak siat walafiyah. Dan kita semua diberkahi Allah SWT. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabili rasyad. Wahul muwafiq ila akumit tarik. Nunas maaf apabila banyak khilafan, kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena masih ada waktu yang tidak banyak mungkin sedikit. Beliau juga berkenan untuk ada sesi tanya-jawab. Mungkin nanti akan ada maksimal tiga penanya dari mungkin sebelah kiri, kanan, eh tengah kemudian kanan. Silahkan tiga. Satu dari kiri, ya yang dekat tiang silahkan. Silahkan berdiri untuk meminta mic dari panitia. Ya singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya menarik pemaparan dari guru kita semua. Terkait dengan Islam harus membahagiakan. Sempertama tafsirnya adalah sekarang ada paham materialisme, itu juga menawarkan kebahagiaan. Paham hedonisme juga menawarkan kebahagiaan. Paham liberalisme, itu juga menawarkan kebahagiaan. Jadi Islam bahagianya itu mungkin kita bisa menilai diri kita masing-masing. Hari ini paham apa yang kita pakai untuk bahagia. Apakah betul-betul Islam, konsepsi atau Islam yang sudah berkembang jadi modernisme dengan kombinasi kapitalisme, liberalisme, kemudian hedonisme, kemudian yang saya sebutkan tadi bercepat. Jadi tafsirnya ayat ini menurut modernisme sekarang, kemudian dikaitkan dengan penjelasan tadi. Kebahagiaan itu, Islam pembahagiaan. Orang sekarang dengan duit, sehingga monetisme menuhankan duit di mana-mana. Oleh karena itu, Islam melakukan revolusi akidah. Bagaimana kembalikan kepada Allah SWT sebagai satu yang memberikan kebahagiaan. Sehingga revolusi yang dilakukan kita sekarang, apakah bisa dilakukan dengan revolusi taqwa. Allah SWT menganggil kepada orang beriman yang diakui imannya untuk bertakwa dengan sebenar-benar taqwa. Menjadi iman yang disamakan dengan kekasih Allah, wali Allah. Dan kemudian kalau tidak mati dalam keadaan Islam. Yaitu iman yang terdaftar, seperti gue sampaikan tadi, dia punya satu kalimat. Tapi berharga sekali. Itu iman yang terdaftar. Yang semurni, tidak kesirikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana revolusi taqwa kita buat untuk melawan revolusi industri hari ini. Yang sudah membuat orang tertipu. Bagaimana gue sampaikan, banyak orang tertipu. Setan ahli tipu dengan lemah lembut, kasih sayang, dengan duit. Sehingga bagaimana kita menghadapi tipuan-tipuan dunia seperti sekarang. Lewat revolusi taqwa yang kita buat. Dan bagaimana bentuk konkretnya metodologi saja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, penanyaan kedua dari tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ajar sebagai moderator telah mempersilahkan saya dan memberi kesempatan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Yenki Kurniawan dari mahasiswa Prode Ekonomi Islam Kandori 20. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Al-Mukarram Tuan Guru dan Gusbahak, saya ingin mempertanyakan yang tadi sempat disinggung di awal yaitu tentang Tadayun Makkus. Tentang kekeliruan dalam beragama. Kita tahu sekarang bagaimana tentang perkembangan teknologi yang menjawabkan informasi-informasi. Itu berkembang secara masif mengenai agama-agama gitu. Tentang pelajaran-pelajaran dan tafsir Al-Quran gitu. Yang kita tahu Tadayun Makkus ini tentang bagaimana orang-orang menyampaikan yang kurang penting di atas sesuatu yang penting gitu. Nah sebagai kami mahasiswa gitu yang masih awam tentang agama, bagaimana sih gitu cara kita menangkis agar tidak terjerumus atau terjerat dengan pembahasan-pembahasan yang kurang penting dan menjerumaskan kita ke dalam sesuatu yang buruk gitu. Yang kayak memunculkan perdebatan dan kontroversi. Gitu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Putri. Paling depan, kerudung biru. Silahkan. Pertanyaan Fikih sangat sederhana tapi saya tidak paham. Saya bacakan bagaimana cara mengajarkan istihadah yang memudahkan kepada anak perempuan yang belum balih kusbah. Karena kalau kami jelaskan dengan menghafal dan memahami syarat-syarat tamis, mereka kesulitan. Dan kalau perempuan tadi sudah paham belajar istihadah tanpa memahami tamis, apakah selanjutnya perempuan tersebut harus belajar istihadah dengan memahami syarat-syarat tamis? Tiga penanya. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada... Kepada kusbah untuk menjawab... Baik, baik hadirin yang berbahagia. Di spirit yang diperintahkan oleh kusbah bahwasannya di UI ini ada DPPAI, Direkturat Pendidikan Pembinaan Agama Islam. Jadi menurut beliau itu... Dan di bagi, maksudnya supaya jawab baginya bendonya akhirat. Menurut beliau yang beriak menjawab itu adalah orang DPPAI. Karena yang bertanggung jawab atas Islam di UI. Jadi harusnya kan sudah tugas, mandat, ada SK-nya, ada fasilitasnya. Kalau gaji itu kayaknya kasar fasilitasnya. Jadi harusnya yang menjawab itu ya ketua DPPAI. Tapi sudah lah, karena saya ini orang baik, tak tolong. Begini ya, jadi perspektif Islam atau takar fasilabwah itu mulai dulu itu orang mau gak mau subjektif. Tapi hukum pokoknya sama. Misalnya orang mencintai Allah. Ada yang sanggung mencintainya itu gak pernah nyebut Allah. Ada wali itu mencintai Allah itu gak pernah nyebut Allah. Karena dia takut ini nama sakral, jangan-jangan dilecehkan. Imam Malik itu pernah ada seorang pengemis datang. Ya Imam Malik saya minta uang. Imam Malik jawabnya itu, saya gak punya uang, baru gak bawa uang, juga gak punya uang. Kamu besok ke rumah saya atau nanti ke rumah saya. Tak kasih uang. Terus diberi nasihat sama temennya. Halai, halai itu buk yawa anda ngomong rozako kawah. Semoga Allah memberi rizki kamu. Jawabnya Imam Malik itu apa? Saya masih hafal teknya. Saya gak mau nyebut nama Allah pada orang yang gak suka nama itu. Meskipun itu hanya secara ekspresif. Artinya kalau doa gak nunggu, ah serang di duit, jauh di duit, itu ke idungan. Ong saya mintanya uang kok dikasih apa? Doa. Jadi kadang-kadang orang cara mencintai Allah itu. Nah iya, bagi pengemis tadi rozako kawah itu maknanya kan gak mau memberi kan? Doa tadi kan disimpulkan gak mau memberi. Sama seperti kita di Jawa ada keponakan misalnya mau mondok, pamit padinya. Kata padinya, ya wes le tak sanggoni selamat, ya sudah tak sanggoni selamat. Selamat, nungotok, gak modal agak itu gali. Berdoa saja tanpa modal. Nah, Sayyidina Umar R.A. itu diantaranya orang yang merawatkan hadis. Allah memaksa saya, menugaskan saya, supaya gak semuanya itu dikonsultasikan kepada Allah SWT. Sehingga banyak kiai kalau ada orang potongan rairah mustajab, wajahnya itu gak meyakinkan mustajab doanya. Iya saya ini miskin, utang saya banyak. Gak akan dijazai disuruh doa atau duha, atau baca wakia. Karena sekali itu dipraktekkan dan kita tahu potongan gak mandi. Itu nanti nyalahkan institusi doa. Juti saya duha juga tetap miskin, saya doa juga tetap miskin. Daripada Allah disalahin, mendingan pon sing kerja tenanan. Sayyidina Umar ketika ada orang minta uang dan minta doa, kamu harus kerja yang serius. Fa'inna sama alatum tirudha ban langit gak akan menghujankan emas. Jadi dimana-mana mencintai itu ekspresinya macam-macam. Ada ulama yang sanggeng senangnya umatnya Nabi, senang silaturrohim. Ada ulama yang sanggeng senangnya umatnya Nabi, gak suka silaturrohim dengan arti berkunjung. Karena itu dianggap mengganggu. Teman kita punya anak, punya istri. Kadang pas harmonis kita datang terganggu. Ong saya pernah dolan di orang, pas tukaran sama istrinya. Itu berhenti dulu ada gusbak, nanti teruskan. Ternyata orang tengkar itu diganggu juga gak suka. Jadi tiket. Cek, orang gusbak kok terus? Jadi ternyata orang bertengkar juga gak mau diganggu. Setelah itu tak tanya. Tadi dituskan tengkar aja, materinya lupa. Materi untuk nyerang istrinya lupa. Nah, begitu juga zaman Rasulullah SAW. Banyak sohabat yang sanggeng senangnya Nabi, sering soan. Istifadah. Ada yang sanggeng senangnya Nabi, gak soan. Takut ganggu, Nabi punya keluarga, punya anak, punya istri. Ada yang sanggeng senangnya Nabi, kalau ketemu Nabi itu melihat wajahnya, sampai dia tahu detail. Wajah Nabi kayak apa, rambutnya kayak apa. Ada juga yang sama sekali ditanya. Sifli wajah Rasulullah, tolong ceritakan ke saya wajah Nabi itu kayak apa. Saya gak pernah melihat wajahnya Nabi. Bila anda ini sohabat masih gak melihat wajahnya Nabi. Ijlalan. Saya kalau ketemu beliau itu hurmat sekali, sampai gak berani menatap mukanya. Sama-sama senang, tapi ekspresinya beda. Saya kalau ngaji usul feke di pondok saya sering cerita, value krim doifahu, value krim jaruhi itu. Islam hanya memerintahkan ikram, memuliakan. Nabi praktiknya beda-beda. Di kampung kamu ketemu tetangga, gak tanya itu sombong. Tapi kalau di kota ketemu tetangga tanya, namanya kepo. Dianggap ganggu privasi. Sama-sama maknanya ikram. Ibnu Abbas itu kalau sholat cepatnya bukan main. Katanya senang Allah, munajat lah. Kok senang cepat? Berarti gak begitu senang. Tapi Ibnu Abbas kebalik, cara tanya. Kenapa kamu kalau sholat cepat? Setan, mata-nata mau buddha saya, ternyata saya selesai. Jadi kecelik deh. Itu juga ilmu. Ya artinya, cara itu gak usah distandarkan. Ya monggo lah, sementing ada sanatnya. Ada apa? Ada sanatnya. Ya saya seperti datang ke sini, itu mungkin bagi Anda bagus. Wah, bagus, Pak. Kersorawu, Alhamdulillah. Jari santriku. Waduh, gak ngaji menang. Saya diganggu wong UII. Jadi Anda statusnya, bagi saya, saya pengganggu. Nah, itu juga yang terjadi di tafsir. Wasafatin idha roja'atum. Ada pelanggaran tertentu di puasa. Itu kafarohnya itu fasiyamu salasati ayamin filhaji. Wasafatin idha roja'atum. Tujuh ketika kamu pulang. Itu kata Abu Hanifah. Tujuh hari ini boleh dilakukan di kawasan Mekah. Asal selesai haji sudah. Tapi bagi Imam Shafi'i pulang itu harus sudah sampai rumah. Sekarang saya beri pertanyaan. Ketika Pak Fajar ini acara selesai, terus dia pamit saya pulang. Gue saya tak pulang. Bagi saya, dia sudah pulang. Meskipun masih di jalan. Tapi bagi istrinya, istilah pulang, kalau sudah sampai rumah. Lalu idha roja'atum itu pulang itu menurut siapa? Mas Majdi nanti ketika sudah pamit di bandara, kita bilang sudah apa? Pulang. Tapi kata istrinya? Belum. Sama-sama istrinya wasafatin idha roja'atum. Ada dia itu gak pernah mikir Islam. Sama sekali. Suponanya sama Islam bukan main. Tapi gak tahu mikir Islam. Tak tanya Islam bagaimana pengirahan. Karena pikir keliru. Islam itu milih Allah. Mesti durus sama Allah. Gak usah kamu pikir. Allah sendiri nanti yang ngatur Islam. Ternyata saking tawakannya gak mikir. Ya ada juga yang mikir Islam semangat. Malah keliru saking semangatnya. Dia macam-macam. Sama-sama mencintai Islam. Coba kalau kamu senang sama anak-anak. Anak kamu main pakai motor atau pakai kontel. Pilihannya dua. Kamu peduli. Ayo kawal nanti kalau jatuh. Ayo kawal sama pembantu ini nanti kalau jatuh. Itu ya bukti cinta. Ada yang gak? Sembarno ayo waspinter. Anakku waspinter. Anak tibo tangi dewa. Anakku sudah pinter kali. Itu juga penghormatan pada anak. Jangan kira makna senang itu harus terbentuk satu versi. Senang anak ya nak dulan dikawal. Ternyata yang membiarkan juga bentuk penghormatan bahwa anak ini sudah mandiri. Ya terus yang masalah istighadah itu masyur itu diriwayat. Hamnah binti jahsit. Hamnah itu khaitnya melebihi hari wajar. Terus sama nabi sudah kamu saya khaitkan sesuai tanggal yang sebelum kamu kena penyakit ini. Itu kamu anggap khait. Lainnya kamu anggap istighadah. Itu istighadah paling gampang. Ikuti saja dua hatamannya Imam Shafi'i. Jadi misalnya Januari kok enam hari. Februari kok sampai. Terus mulai ada penyakit sampai satu bulan keluar darah. Maret keluar darah. Itu kata Imam Shafi'i ngikuti riwayat tadi. Sudah kamu fatahayati. Terus sitata ayam. Ausabata ayam. Terus nabi ngentikan. Kamu menghidkan seperti bulan-bulan sebelum kena penyakit istighadah itu. Lainnya di istighadahkan. Namanya rudat ilal adat. Jadi supaya enggak ribet pakai tamyes. Diukur. Ini darah ini lebih kuat dibangin ini. Yang lemah enggak kacang. Seng tukang delak. Ya sobo. Apalagi yang ditanya itu lelaki. Oh itu kan ya agak repot lah. Coba agama ini enggak perlu repot-repot seperti itu. Jadi ini. Ini sebagai senior. Saya kasihan sama Pak Junet ini. Harusnya beliau. Nanti yang kena hisap pasti. Jabatannya mau tanggung jawabnya enggak mau. Ya tapi kebetulan ada orang baik di sini. Alhamdulillah aja. Kalau ketemu saya itu cium tangan. Bula balik. Tapi niatnya kayaknya mau. Supaya saya mau backup gitu. Nah ini yang satu pertanyaan Mas-Masdini. Masih kan tiga. Saya jawab dua kan. Harus revolusi teknologi. Oh iya. Ya sebenarnya kan perubahan-perubahan itu setiap masa terjadi. Kita menganggap perubahan hari ini perubahan yang paling penting. Karena kita hidup di dalamnya. Tapi bagi generasi-generasi sebelum kita. Ya perubahan yang terjadi pada masa mereka itu yang paling penting gitu. Dan beragama kita hari ini. Ya itu kan juga sebagiannya dibentuk dari bagaimana para ulama kita dulu. Merespon perubahan-perubahan yang ada pada masa mereka. Jadi kalau kita lihat jangankan yang sekarang ya. Ya Agus ya. Bahkan pada masa Imam Syafi'i pun kan. Dan masa-masa para Imam Syahidin ya. Mereka itu sangat membuka diri. Dan melihat dinamika-dinamika yang terjadi. Dan menjadikan ya hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat itu sebagai bahan penting. Untuk merumuskan pandangan keagamaan. Dan karena itu. Kalau misalnya Al-Azhar. Al-Azharul Sharif itu sekarang punya perhatian punya tiga hal saja. Ya ketika bicara tentang pemikiran keagamaan. Yang pertama. Tafkik Al-Fikril Mutattorif. Jadi membedah dan mempreteli pemikiran yang ekstrim. Mengembalikan kepada Manhaj Wasati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Tajdid Al-Khitabid Dini. Yaitu memperbaharui Al-Khitab. Cara kita menyampaikan sebenarnya. Al-Khitab itu kan cara kita mengajak orang beragama. Supaya cara kita mengajak orang beragama ini. Tidak membuat orang semakin jauh dari agama. Jangan membuat seperti tadi beliau sampaikan. Bahkan Rasul pun hati-hati. Ketika menjawab pertanyaan dari masing-masing sahabatnya. Gak ada Rasul itu gebiah-uyah. Ya pokoknya ini mentang-mentang ini sahabat saya semua. Saya kasih satu patokan. Plek. Harus kayak gini. Enggak ada. Yang nanya tentang mana amal yang paling afdol. Dilihat oleh Nabi kan gitu Gus ya. Dilihat kira-kira. Oh ini ternyata orang ini ternyata orang yang kaya. Misalnya. Oh amal afdol itu paling banyak adalah berinfah. Paling bagus. Dilihat kayak begini keadaannya. Macam-macam disesuaikan. Sesuai dengan mukhatabin. Itu Rasul. Para sahabat juga begitu. Artinya apa? Beragama itu adalah sesuatu yang hidup. Tadayun itu ya taharrok. Bergerak terus. Nah tadi disampaikan bagaimana cara kita merespon dalam situasi yang berubah seperti ini. Yang pertama yang gak usah galau. Tadi beliau sampaikan agama ini milik Allah Ta'ala. Jadi kita jangan menggalaukan diri kita. Menganggap diri kita lebih penting. Tidak ada manusia yang sangat penting sehingga dia tidak tergantikan dalam kehidupan. Kecuali para nabi dan rasul. Siapapun itu. Fungsinya pasti akan digantikan. Ketika sudah masanya dia pasti akan digantikan. Dan semua orang menunaikan tugasnya sesuai dengan kewenangan. Serta apa yang diberikan oleh Allah SWT. Jadi tidak usah kita galau. Yang paling penting adalah menurut saya. Ya terus kita ngaji seperti ini. Untuk mendiskusikan hal-hal bagaimana kita bisa beragama masing-masing nyaman semuanya. Kita bisa beragama dengan nyaman, dengan tenang. Seperti tadi kata guru saya. Supaya kita beragama dan kita bahagia. Beragama. Beragama bahagia. Dan itu memang pesan dari Islam. Ada pun isma-isma yang disampaikan tadi. Yaitu istirahat manusia saja. Hari ini kita kan begini. Umur biologis kita kan pendek. 60-70 tahun. Maka isma-isma yang tumbuh berkembang. Di tengah-tengah kita hari ini kita anggap sebagai. Sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang merupakan pencapaian. Luar biasa hebatnya. Tapi kalau kita letakkan diri kita di dalam spektrum sejarah yang panjang. Maka itu hanya bagian dari istihat-istihat manusia. Sehingga menurut saya tidak perlu kita, apa namanya, kita istilahnya apa ya. Seakan-akan isma-isma itu akan menggantikan Islam. Enggak. Itu istihat-istihat manusia. Besok akan ada isma-ismu baru. Tapi, Islam akan tetap tegak, teguh. Insya Allah, mudah-mudahan kita berada di dalamnya. Bagian dari itu semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan pada hari ini. Pak Rektor, Bapak Kepala, Badan Wakaf dan semua. Jazakumullah khairan khasirah. Mudah-mudahan kita bisa jumpa dalam kesempatan yang lain. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambilah kita di penghujung acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator karena ini adalah ngaji. Jadi, sesuai aturan Gusbah tidak ada kesimpulan. Jadi, kalau Anda semua belum paham acara hari ini, siang hari ini, silahkan kunjungi Youtube UIU ke Jakarta. Anda klik, kemudian Anda putar. Belum paham, putar lagi, putar lagi dan putar lagi. Ya, seperti itu. Karena ini adalah sifatnya adalah ngaji bersama. Baik, apabila ada kesalahan dari kami, silahku moderator, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, sudah selesai juga penyampaian materi di hari ini. dari narasumber atau pencarama kita hari ini. Dan tunjukkan, saya ucapkan terima kasih kepada moderator hari ini, Ustadz Fajar Afandi Atmaci LCMSI yang telah memandu rangkaian acara hari ini. Dan tentunya sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Kihaji Ahmad Baudin Nursal dan juga Dr. TGB Muhammad Zainul Maji LCMA yang telah menyampaikan materi dengan sungguh penuh makna, bermanfaat dan insya Allah berkah bagi kita semuanya. Baik, hadiah yang kami hormati sekena Ibu Bapak yang berbahaya, Alhamdulillah rangkaian acara ngaji tafsir Al-Quran bersama dengan Kihaji Ahmad Baudin Nursalim dan juga Dr. TGB Muhammad Zainul Maji LCMSI telah selesai. Untuk Yesus, saya membazikkan puja dan bersyukur kehadir Allah SWT. Marilah kita tutup acara rangkaian acara siang hari ini dengan mengucap lafal hamdallah. Alhamdulillahirrohbilangalamin. Akhir kalam dari saya, Bila Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!